Intro Hai, kembali lagi sama gue Fina Filip Dan partner gue, Akbar Rai Hai Di program gue, di channel Youtube gue Wheels and It Jadi, kenapa Setelah kita melihat Respon dari temen-temen yang nonton acara kita Dan banyak banget yang ngomentarin pilot kita Untuk banyak mengundang idola mereka tentunya Betul sekali Nah, kali ini Fina, kita punya kamu yang super spesial Siapa tuh? Apa sih kasel-kasel gue? Apa sih kasel-kasel gue? Pas banget, pas banget Yang jelas cewek, cantik Dia itu, selebgram juga Influencer Influencer, Youtuber Wah, kalau misalnya orang yang main Instagram Pasti udah tau deh, siapa Ya, yang di soturnya titik-titik Eh, bila-bila orangnya udah dateng Baby I Orangnya udah dateng ya? Tapi gak mau, kayaknya mesti dipanggil Mesti dipanggil Padahal mah tinggal dateng aja sih Iya, enggak kan biar kayak acara-acara talkshow Yang di TCTV gitu Inilah.. Biet bambutemu kita Jenjeng jeng 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 DinnAm DinnAm Adon Anul Ikut BENELL Marco Halo shift SerIO Halo Mau dicaping sekali Mesti kamu mau mesti Style Iya Aku mesti CNYALON Tadi aku Ketini Nyallen dulu Serius Iya Ia Makacaran Abetul aku maskeran Se verschill Habis itu aku Serius Habis itu aku olahraga duluu Olahraga duluu Bar Jadi kita mengundang Dina disini untuk ngobrol-ngobrol sama kita Belum kita ngobrol-ngobrol, gue mau nanya dulu sedikit nih Din, sesibuk-sibuknya lo di Jakarta, pastikan lo butuh kendaraan tuh Nah, gue udah ngeliat nih kendaraan lo, tapi gue pengen tau, lo tau-tau apa sih lo sama mobil lo Ya bener, ini adalah agak sedikit tricky ya, dari akbar ya, jadi lo jawabnya mesti bener Bener dong ya, sekarang gue mau tanya, mobil lo itu brandnya apa? Honda Berapa cc? Seribu lima ratus cc Akhir Iya, seribu lima ratus cc Tahun berapa? 2017 Berapa silinder? Sepuluh deh, kayaknya Ternyata Sepuluh silinder Asyok Mobil lo kalah Kalah gue, kalah gue cuma enam silinder Ini custom beli Oh baik Kalo misalnya custom, kenapa mobilnya ga warna pink? Biar keliatannya biasa aja Dan gue silinder, liat aja Din, gue rencananya gue mau ngeliatin mobilnya Dina dulu nih Oke sip Gue tinggal dulu kalian berdua Oke, dadah Bye Oke, sambil nunggu akbar, ngebaca mobil lo ya Dina Nah gue mau nanya-nanya nih sama lo, jadi kan yang diundang disini adalah yang udah kita filter dan yang salah satunya adalah ada kata-kata menginspirasi Wih, seperti itu Asyok Jadi gue tuh mau nanya-nanya sama lo, Din Kesibukan lo sekarang ini, lo lagi sibuk apa sih? Sekarang lagi sibuk jualan Terus sibuk Jualan apa? Jualan ada lagu, punya produk gitu Produk kecantikan Terus jualan Sebenernya jualan masker sih Terus abis itu Karena tuh setiap hari tuh suka skincare-an kan Terus kayak followers tuh bilang Kak, maskeran terus setiap hari, emang boleh? Terus kayak, yaudahlah gue bikin masker aja Supaya Oh jadi lo yang bikin masker? Tidak Wow Bikin brand sendiri gitu Bikin brand sendiri? Wah luar biasa cakep Gimana caranya lo bisa kepikiran untuk bikin brand itu? Maksudnya, itu pasti bukan suatu hal yang mudah dong Ya gak sih viewers? Karena lo harus tau ini bepomnya seperti apa? Terus ini bagaimana di kulit orang-orang? Iya betul-betul Jadi tuh bikin maskernya tuh emang karena dari followers juga Kak Bikin maskernya tuh berdasarkan jenis kulit gitu Jadi emang ngeliat pasar Kalau kebanyakan masker kan paling cuma kayak Bikin akna doang Bikin lightening doang Jadi tuh bikin maskernya tuh yang bener-bener ngeliat Pasarnya tuh pengennya kayak gimana Oh gitu Nah jadinya tuh bikin maskernya berdasarkan jenis kulit Ada tiga, ada dry, oily, sama normal Emang bener-bener dibikin buat masyarakat Indonesia gitu Yang kebanyakan kulitnya kayak gitu Oh gitu Tapi sekarang masih jalan dan semuanya Oduh nih Ini nih kita lagi ngomongin masalah cewek gitu Jadi ternyata Bar Kita emang bener banget nih ngundang si Dina ini Karena sekarang ini yang namanya selegram atau youtuber segala macam itu kan Ya udahlah ya cuman kayak untuk menjadi seorang influencer aja Sebatas itu aja Nah ternyata engga Dina ini Dia tuh emang sangat suka skincare-an Oke Dan akhirnya dia membuat sebuah brand Oke Brand masker Ini cerita yang sangat bagus ya Berarti sekarang zamannya anak muda itu bukan cuman gaya-gaya Anwar Betul sekali Tapi udah memikirkan juga untuk usahanya Betul By the way Gue abis ngebacain mobilnya Dina Aduh Aduh Jadi saatnya judgment ya Saatnya judgment ya Saatnya ngelilingin mobilnya Mobilnya Dina itu Bekas sabrakan Iya Maksudnya bekas di srempet yang kanan Bagian kanan terutama ya Padahal gue gatau seharusnya orang Indonesia itu mungkin kiri yang lebih sering ke srempet Aaaa Tapi ini kenapa Kenapa ini di sebelah kanan Nah Iya 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 Yang kedua juga bumper belakangnya juga Ya sempetnya rempet ya Yaudah lah ya di Jakarta memang seperti itu Terus ketiga Itu mobil apa di dalam mobilnya Masya Allah berantakan ya Standarnya cewek Tapi disini kita mesti kasih tau juga Kalau gak semuanya tuh gak Mobil cewek itu belum tentu yang berantakan Ya Mobil cewek juga ada yang berantakan kok Ada Jadi abis ini kita berharap Dina pas balik Udah merapikan semuanya Ya Biasanya nih Tadi kan udah dibacain sama akbar mobilnya seperti apa kan Nah sekarang kita itu punya Mister HSR Nah dia ini yang bakal ngebagusin mobil lo Din Sekarang panggir tiga-tiganya Gimana panggirnya Iya kan kayak kemaren digosok dulu Eh Jin gali Oke Satu dua tiga Mister HSR Heeea Ayam 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 Kaget ceritanya Hahaha Pin gua gak kuat pin Hahaha Bin gua gak kuat pin Aku kala kamera dimana tuh yang kamaikan tangan kamera Ayam 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 baik Ya 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 Kunci Kunci waw mana kunci Di mobil lagi soalnya kunci mobil saya tuh kan ga pake kunci iya, jadi kuncinya tuh di mobil oh gitu, di mobil? lo jangan lupa, jangan lupa emel yaudah, sekarang Mr. SR tolong ya, tolong ya di bawah sini mobilnya ya thank you din, abis ini din, mobil lo setelah gue bacain, gue melihat nih ada satu yang kurang apa tuh? mobilnya tuh masih standar banget, Fin iya enak banget, untuk seorang influencer, seorang selebgram gitu kalo mobilnya masih standar tuh kayak kurang wah gitu loh makanya itu, kita ngebagusin dari kakak mobilnya dulu dengan HSR wheels nih jadi nanti mobil lo, Din, itu akan dilihat dulu nih warnanya apa, terus jenisnya apa btw, lapar nih lapar ya? kamu udah makan jadi ya, Din ya kita di sini akan pesen semua makanan yang Allah suka coba cari kasein terus gue suka banget, itu ada nasi parunya, ada nasi dendeng juga, ada burger juga pokoknya pesen aja deh semuanya biar kita semua nyobain serius, sama kopinya please iya, 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 okey, 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 sip oke, udah iyaa... japanese kalau nomor kemarin tiba-tiba langsung dateng iya yaas 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 mas iya mas yaas itu, lebih lama iya mas... thank you lahh до Rasa tadi dia lagi mandarin mobil lo deh kok dia bisa3nkanterin makanan sih nah ini diaoooo Wow! Ini makanan kesukaannya Dina nih ya Ini makanan kesukaannya Dina Ini ada satu yang keren nih Ini karena jaman gue dulu nih Jaman gue SMA Katanya kalo mau ngapel mesti bawa ini Martobato! Lengkap ya? Ini ada dendeng parunya Ini dendeng paru Mau dendeng paru? Ya udah Maaf ya Ini memang lebih Selamat menikmati Oh my god cilungnya kejunya banyak banget Guys! Coba 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 Kasih liat Kalian harus liat ini cilungnya Kejunya tuh banyak banget Dan ga kayak cilung-cilung merahan Itu cilung modern Sehat gitu rasanya Kayak ga ada worry buat sakit perut Abis makan cilung Soalnya kemarin bener-bener kemarin tuh Aku malem-malem kan pulang dari tempat makan Sama anak-anak tuh Aku beli cilung Besoknya aku langsung diare Oh bener Karena ga bersih ya? Iya dan ini aku ga worry lagi sih Makan cilung ini Karena sehat kayaknya Enak? Waduh Nah kalo misalnya ini namanya Namanya apa nih? Gourmand meat Nah kalo ini tuh Dalemnya tuh keju gitu Jadi dikasih jamur lah Apalah segala macam di dalemnya situ Ini enak juga deh Iya Oke 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 Eh by the way Coba di cek deh Mister Racer tuh ngirimin video Oh iya bener-bener Terusnya ngirimin video Ada beberapa pilihan Update update Jadi Bisa tau Lonya itu Maunya yang kayak gimana Adin Jadi ya Mau yang mana? Duh Bagus-bagus ya Para KSM Hmmmm Yang ini aja Yang ini lucu Kayak yang ini aja deh Bar Hmmmm Yang ini aja ya Ini fix yang ini ya Yaudah oke Yang ini aja Jadi nanti ini adalah Pilihan dari lo juga Dan pilihan dari kita juga Sekaligus di SESR Yang ada disana Buat ngeganti velg lo Wuuu Velg baru Velg baru Velg baru Kita makan Iya Oke Hmm Terus Kita mau nanya-nanya nih Awalnya tuh udah jadi youtuber belum? Apa belum? Belum-belum Gua tau Lu gimana awalnya? Gua liat-liat tuh Gara-gara video di Instagram Tragedi Ngambekan Betul Dan itu dibikinnya di mobil Karena gue sehari-hari tuh emang Kayak Kebanyakan tuh di mobil Jadi kayak Pas lagi macet gitu sama Sama pacar gue Kayak Terinspirasi Kayak kita suka berantem Eh Kenapa gak kayak ini berantemnya Kita jadiin video aja Terus yaudah Kita bikin videonya bener-bener di mobil Dan cuma pake handphone Gak pake kamera Dan itu berantem? Dan ngeditnya pun juga di handphone Jadi kayak Dari dulu tuh kayak ngasih tau Kalau misalnya lo pengen berkreasi Itu gak harus pake yang mahal-mahal Lo bisa pake handphone Dan ngedit pun gak harus di PC Di komputer Bisa di handphone juga Gitu Sesingkelnya tuh Jadi itu awalnya Lo masukin ke Youtube langsung? Enggak, di Instagram 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 ada export gitu kan Ya ini siapa nih Tragedi Ngambekan Tapi itu yang sehari-hari gitu loh Jadi kita relate banget gitu Iya Tapi kalo misalnya bikin video tuh Emang kalo misalnya yang lagi bikin video Tragedi Ngambekan Itu view nya lebih banyak Dibandingkan gue bikin video Kayak misalnya gue make up-an Ataupun skin care-an Gak tau entah kenapa Karena mungkin Lebih relate sama yang lain juga gitu loh Tapi ide nya dimana sih Dino Kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol Ide nya Dari kehidupan sehari-hari Emang sehari-harinya tuh Sekanya berantem sama Dino Amma Dino ya Iya Jadi kalo misalnya kalian tau Dina Yang udah tau Dina nih ya Itu udah pasti tau Dino Iya Kayak udah sepaket gitu ya Iya udah udah sepaket gitu Tapi sebenernya gue tuh suka bingung Kalo misalnya ngeliat netizen tuh Apaan sih nih sampah apa segala macem Tapi lo tonton juga gitu loh Jadi sebenernya netizen ini Masyarakat Indonesia ini tuh suka Yang namanya drama Betul Mereka tuh suka banget sama drama That's why Yang kayak gitu-gitu tuh naik Tapi sebenernya gue gak menjual drama sih anaknya Gue menjual konten Yeayyyy Ini beneran enak kan? Iya guys kalian harus cobain Bener Kalo kalian sekarang cepetan pesen gojek Kalian cari kopein Ya kalian coba pesen di dendeng Parunya sama baginya Mantap Sama cilungnya enak banget Cilungnya enak banget Nah terus Dina Akhirnya sekarang lo jadi Jadi lo ngeraut Cewek-cewek ini sekarang ya? Iya Banyak kan sih followers Cewek-cewek Tapi yang cowok-cowok juga ada Bahkan Pas kalo misalnya lagi maskeran Kayak dia ada yang ngomong gitu Kak itu maskernya bisa buat cowok gak sih? Bisa Bisa banget Sampai ada cowok yang ngomong gitu Iya Kayak Oh iya Cowok tuh emang harus Ngebersihin muka juga sih Tuh bar Loh gue Bersih gak muka-muka? Lumayan kan? Lumayan Gue gak pake yang begitu-begitu Gue cuma muka biasa aja Setidaknya cuci muka sih at least Iya 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 Paling gak kayak gitu Karena memang Kita tuh kan keadaannya ya Suka motoran lah Suka mobil lah Laka lah segala macem Menurut lo itu Mobil itu penting gak buat cewek? Kalo buat cewek ya? Kalo buat gue sendiri Sebenernya penting banget Karena rumah gue tuh jauh banget Di Jati Asi Mesti pake pinta dulu ya Hacoy Pake esong Terus-terus Diseran dihujat netizen Terus-terus Di daerah Bekasi Tapi gak Bekasi banget sih Sebenernya Bekasi Selatan Jati Asi tau kalo gue Jadi kalo misalnya Naik kendaraan umum pun Suka pulangnya malem Jadi sama orang tua tuh gak dibolehin kan Jadi udahlah bawa mobil aja Dan Di mobil tuh kayak Inspirasi gue banyak terjadi Oh my god Serius Apalagi kalo macet Apalagi kalo macet Kalo macet Kalo buat gue Di mobil itu inspirasi gue Jadi gini Maksud gue bukan inspirasi oke Gue bisa punya ide Karena gue berada di mobil Tapi kalo gue stres Gue masih untuk Jalan-jalan aja ya Jalan-jalan aja ya Oh iya Oh iya Oh iya Gue kayak Di mobil itu bener-bener inspirasi banget Malah kalo misalnya lagi macet gitu di tol ya Kayak di terowongan Itu tiba-tiba ada aja kayak bunyi klakson Misalnya bunyi klakson truk Sebenernya kan bikin kayak kesel Tapi kalo sama gue malah jadi happy Malah jadi kayak Menghibur gitu bunyi-bunyi klakson truk Malah jadi kayak paduan suara Ini Oke 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 Din Iya Tapi ya Lo selama perjalanan ini dari Lo mungkin dari bukan siapa-siapa Sampai sekarang Menjadi Ardine Hai Iya Pastinya apa Vin? Pastinya lo punya Quotes of life Sebenernya Quotes of life Gue gara-gara terinspirasi sama Dino sih Dino selalu bilang sama gue Kamu itu harus mengalir dan terus mendayung Mengalir terus mengalir tuh ibaratnya kayak mengalir ngikutin aja arus jalan yang sekarang Ikutin kehidupan yang sekarang Tapi tetep harus mendayung tau arah kemana kamu jalan Oh my god Pantesan ya Sayang banget ya Dino ya Luar biasa Jadi kalo diumpamakan itu dalam kehidupan lo seperti apa Dino? Kayak gue boleh ikutin zaman Tapi gue gak boleh ikut-ikutan Gue tau arah gue kemana gitu Oh oke Ini mempelajari juga buat netizen ya Ya bener ya Buat netizen bener banget Ya gak cuma ikut-ikutan doang Karena lagi ngetrend Tapi lo gak boleh Terlalu ke bawah arus gitu Lo harus tetep mendayung Jadi tau lah perbedaannya tuh dimana gitu Ya Oke sip Kayaknya nih kita udah ngobrol udah lama banget Yes Terus tadi udah mesen Udah milih-milih velgnya Yang buat mobil itu seperti apa Sekarang kita panggil Mr. HSN Yeay Mr. HSN Mr. HSN Mr. HSN Mr. HSN Mr. HSN Mana kuncinya Bu Rue? Makanan Makanan Oh kok makan Yaudah nih Martabak Martabak Kayak dulu Gebetan gue bawa ke rumah Kopi 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 Udah Kuncinya mana? Kuncinya mana? Pin Udah selesai Udah di rumah Nanti lu tinggal ngeliat Sebagai ini gua kasih dulu Dan sekalian gua closing juga Gimana Vin? Ini lu aja deh enak Lu selalu makan Oke jadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Dina Dan kita udah ngebuat mobilnya Dina bagus banget Dan terima kasih Din udah datang ke acara kita berdua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jangan lupa untuk matikan terus Wills and It Nanti kita akan undang siapapun yang akan kalian komen di bawah sini Jangan lupa untuk di like, di subscribe juga, di share juga, di share ke teman-teman juga Okei, see you! Bye Bye! Bye Bye! Bye Bye! Bye! Bye Bye!